Sejak Selasa 14 Maret 2017 kemarin, Madrasah Alian Negeri Saturantau sudah mulai melaksanakan ujian akhir madrasah bagi siswa kelas 12. Selain melaksanakan UAM, 150 siswa kelas 12 juga melaksanakan ujian akhir sekolah berstandar nasional serta ujian akhir madrasah berstandar nasional yang dilaksanakan secara berselang-seling hingga 25 Maret 2017 mendatang. Dilaksanakannya ujian secara berselang-seling ini lantaran pihak madrasah harus menyesuaikan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak provinsi dan nasional. Men Satu Tapin ini laksanakan UAM ini dari kapan ini Pak? Dari tanggal 14 hari Selasa kemarin sampai tanggal 25 hari Sabtu minggu depan. Bulan Maret? Maret, iya. Itu Pak rangkaiannya ada UAM atau UAM mungkin bisa dicerka? Oh iya, rangkaian ujian di kelas 12 MAM 1 Tapin ini dimulai oleh ujian akhir madrasah kemudian ada diselingi oleh ujian akhir sekolah berstandar nasional dan ujian akhir madrasah berstandar nasional. Kemudian dilanjutkan lagi dengan ujian akhir madrasah kenapa jadi ada selang-selingnya karena menyesuaikan dengan jadwal yang dari provinsi dan nasional. Karena sudah ada jadwal tersendiri untuk UAM BN dan UAS BN. Jadi tanggal 14 sampai tanggal 25 Maret kalau untuk ON-nya tanggal berapa itu Pak? Kalau ON-nya tanggal 10 April sampai dengan 13 April. Ini Pak kalau jumlah murid yang ada di Man Satu Tapin ini berapa orang yang mengikuti? Man Satu Tapin mengikuti ujian akhir madrasah dan awam BN dan UAS NAS ini sekitar 150 orang putra-putri. Ini kalau lokal yang diperlokal ini berapa lokal? Ada 9 lokal, lokal untuk 1, 2, dan 3, 4 itu untuk jurusan MIA, kemudian untuk jurusan EPS itu 2 lokal, kemudian ilmu agama ada 3 lokal. Ini total 9 lokal. Ini terkait soalnya Pak, apakah ada yang rusak atau bagaimana Pak? Untuk sementara belum ada kendala yang berarti mungkin masih keurangan 1 bisa diatasi lah. Jadi islahnya lancar? Lancar. Ditambahkan syariadi pelaksanaan UAM, UAM BN, dan UAS BN yang dilaksanakan di Madrasah Alian Negeri Satu Tapin menggunakan sebanyak 9 lokal kelas, meliputi 4 lokal untuk jurusan MIA, 2 lokal untuk jurusan EPS, dan 3 lokal untuk jurusan agama. Sementara terkait soal-soal dalam pelaksanaan ujian ini dinilai tidak ada yang mengalami kerusakan, sehingga pelaksanaan ujian bisa berjalan dengan lancar. Diharapkan ke depannya kondisi kesehatan para siswa Man 1 Tapin dapat selalu terjaga, pasalnya siswa akan melewati waktu yang panjang untuk melaksanakan ujian Madrasah dan Sekolah, hingga sampai ujian nasional pada 10 April sampai 13 April 2017 mendatang.